Intro Foodies, kalo disodorin makanan dengan nama-nama ini nih, kira-kira kalian bakalan ngiler atau malah jadi jiper. Ada ceker jahanam, tuh. Mie jahanam, aduh-aduh-aduh. Dan puyuh oseng jahanam. Ih, mencekam abis nih namanya. Maaf ya, Foodies, ini bukannya kasar loh. Tapi emang begitu namanya saking pedes dan sadisnya rasa makanan ini. Yaudah daripada penasaran, mending kita suruh Fairly Putra aja nih buat cobain. Kayak apa sih kuliner gak biasa yang ada dibilang ngejaga karsa Jakarta Sultan ini? Cis Fair, langsung luncur. Ini makanan apa kriminal nih? Jangan-jangan ini jualan makanan kriminal nih. Mendingan kita coba nangskadenah nambangnya ya. Atau gimana? Bang? Halo Bang. Halo ya, selamat sore. Iya Bang. Bang, saya mau nanya nih Bang. Kenapa namanya semua itu jahanam? Ya, karena kita terbuat dari cabai semua. Oh, jadi pedasnya itu sambalnya yang bikin pedas ya? Oh, oke-oke. Jadi ternyata gitu Foodies. Semua menu makanan di sini semuanya serba pedas. Pedasnya juga gak main-main loh. Bikin lidah jadi terceket dan jahanam banget rasanya tuh katanya. Sambalnya itu bikin tauseng. Buset nih sambalnya sebanyak ini nih. Iya beneran. Tuh, sambalnya ini berapa kilo nih Bang? Kita pake setengah kilo. Setengah kilo? Iya tuh, cabai yang terpedas semua. Uh, Foodies. Ini setengah kilo cabai paling pedas semua. Wah. Wow, lihat tuh cabainya Foodies. Banyak banget ya. Warnanya merah abis. Jadi bikin deg-degan gak sih? Oke lah, kalau gitu langsung kita masak. Tumis cabai merah yang telah dihaluskan. Kemudian tambahkan daun jeruk dan aduk sampai mengeluarkan aroma yang harum. Setelah itu, barulah ceker yang telah dipresto dimasukkan ke dalam wajar. Nah, buat pasangan cekernya, ada tulangan alias kerongkongan ayam nih, Foodies. Makin mantap lah ini ya kalau digabung sama cekernya. Aromanya enak banget. Bau sambalnya tuh terasa gitu. Jadi, Foodies, ini semua tuh dipresto supaya dagingnya empuk ya? Iya. Buna selanjutnya ada mie jahanam. Sebelumnya, mie dan sayurannya udah direbus sampai empuk dan lanjut dimasak menggunakan cabai yang pedes banget sampai matang, Foodies. Nah, bedanya nih ada tambahan kecap Inggris. Jadi tambah gurih. Nah, bang ini kan udah jadi nih, bang. Saya pesen satu lagi ya yang puyuh. Oke. Satu lagi, Foodies. Puyuh oseng jahanam. Ini burung puyuhnya udah digoreng ya. Biar teksturnya nanti gak alat nanti ketika dimakan. Nah, setelah itu, barulah dimasak dengan cabai pedas sampai tercampur rata. Eh, ngomongin soal harga nih, Foodies. Semua menu di sini harganya mulai dari 10 ribu aja. Wih, receh abis ya. Teksturnya lembut. Dan cabainya kerasa banget. Ini bumbunya pedas banget. Tapi enak. Makan mie aja sejahanam itu ya, Fer, pedasnya. Haha, nampol banget sampai keringetan abis tuh, Fer, lih gak berhenti ngucur. Lanjutlah kalau gitu, ceker dan tulangan ayamnya. Takis lah. Tekstur dagingnya lembut. Gak sepedas ini sih. Rasanya enak banget. Serius. Ini lebih mirip kayak rica-rica. Tekstur cekernya tuh lembut dan menyerap ke dalam. Enak banget. Serius. Tekstur ceker yang empuk dan berlemak emang bikin orang jadi ketagihan ya, Foodies. Apalagi ada sensasi tersendiri. Kamu juga sukakan pasti? Sama dong. Hihihi. Oke, next lanjut. Puyuh oseng jahannamnya. Ini udah nunggu nih buat disantap. Lidah masih kuat gak tuh, Fer? Hihihi. Gurung puyuhnya padat, teksturnya keras, tapi empuk. Keras tapi empuk gimana ya? Ya kayak gini lah. Ih seru juga ya menggerogoti daging puyuh. Bikin penasaran gitu kayaknya. Dagingnya sedikit tapi gurih banget, Foodies. Dan pedesnya itu loh juara sih ini. Nah semakin gurih lagi soalnya ada taburan wijen di atasnya. So kayak ada aroma-aroma wanginya gitu, Foodies. Hmm, mantap. Ini baru namanya makan receh. Harganya receh, tapi rasanya gak recehat. Ayo kita makan nih. Sub indo by broth3rmax